The Great Blue Hole The Great Blue Hole adalah fenomena geologi laut yang menakjubkan terletak di lepas pantai Belis, Amerika Tengah. The Great Blue Hole terletak di Lifthouse Rift, sebuah atoll yang terletak sekitar 70 km di luar pesisir Belis di tengah-tengah Laut Karibia. Memiliki bentuk lingkaran dengan diameter sekitar 300 meter dalam kurung 984 kaki dan kedalaman sekitar 124 meter dalam kurung 407 kaki. Dinding dalamnya memiliki lereng yang curam, menciptakan dinding tebing vertikal yang mengesankan. The Great Blue Hole terbentuk selama periode glasial yang berlangsung ribuan tahun yang lalu ketika permukaan laut lebih rendah daripada saat ini. Proses pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Gua Karstawa Pada awalnya, daerah sekitar Great Blue Hole adalah daratan dengan sistem gua karst di atas permukaan laut. Gua-gua ini terbentuk oleh pelarutan batuan kapur oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Proses ini membentuk jaringan gua dan terowongan bawah tanah di bawah dataran tinggi. 2. Kenaikan Air Laut Selama periode glasial, suhu dunia turun dan sejumlah besar air terperangkap dalam bentuk es dikutub. Akibatnya, permukaan laut menurun secara signifikan. Gua-gua karst di daerah Belis terendam oleh air laut yang naik ketika es mulai mencair dan sungai-sungai mengalir ke lautan. 3. Subsiden dan penutupan gua saat permukaan laut meningkat kembali, air masuk ke dalam gua-gua yang terendam. Proses ini menyebabkan keruntuhan atap gua membentuk lubang besar yang sekarang dikenal sebagai The Great Blue Hole. Air laut yang terus mengalir ke dalam gua membentuk struktur lubang yang luas dan dalam. 4. Erosi Tambahan Setelah terbentuk, proses erosional oleh air laut terus membentuk lubang dan menghasilkan karakteristik geologis yang terlihat sekarang. Kombinasi dari pelarutan kapur dan erosi terus memodifikasi bentuk The Great Blue Hole seiring waktu. The Great Blue Hole adalah destinasi populer untuk penyelam dan peneliti karena struktur geologis dan keindahan bawah lautnya. Statusnya sebagai situs warisan dunia, lubang ini menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penelitian ilmiah untuk memahami ekologi uniknya. The Great Blue Hole menjadi Taman Nasional Laut Belis dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Selain itu, lubang ini terkenal karena warna biru intensnya yang menciptakan kontras yang menakjubkan dengan warna laut sekitarnya. Tempat ini menarik banyak penyelam dan turis yang ingin mengeksplorasi keindahan bawah laut di salah satu destinasi paling terkenal di dunia. Meskipun The Great Blue Hole menjadi tujuan populer bagi penyelam, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai saat menjelajahi area ini. Kedalaman yang besar The Great Blue Hole memiliki kedalaman sekitar 124 meter. Kedalaman yang signifikan ini menantang bagi penyelam dan mereka yang tidak berpengalaman atau tidak terlatih untuk menyelam dalam kondisi tersebut dapat menghadapi risiko kecelakaan dan tekanan air yang tinggi. Arus laut dan gelombang Perairan sekitar The Great Blue Hole dapat mengalami arus laut yang kuat dan gelombang. Ini dapat menjadi tantangan bagi penyelam, terutama jika tidak memperhitungkan kondisi cuaca dan arus laut saat menyelam. Bahaya tekanan Penyelam yang menyelam ke kedalaman yang signifikan berhadapan dengan tekanan air yang tinggi. Tekanan ini dapat menyebabkan masalah seperti berotrauma yang melibatkan cedera telinga dan sinus akibat perubahan tekanan. The Great Blue Hole merupakan fenomena geologi bawah laut yang menakjubkan dan di dalamnya terdapat sejumlah unsur menarik. Berikut adalah beberapa hal yang dapat ditemui di dalam The Great Blue Hole. 1. Struktur geologis Dinding-dinding tebing vertikal Di sepanjang pinggiran The Great Blue Hole, terdapat dinding-dinding tebing vertikal yang menciptakan bentuk cekungan berbentuk lingkaran. 2. Ekosistem Koral Terumbu Karang Di sekitar The Great Blue Hole, Anda akan menemukan terumbu karang yang beragam dan kaya kehidupan laut. Terumbu karang ini menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies ikan, moluska, dan biota laut lainnya. 3. Hayati Laut Ikan dan biota laut The Great Blue Hole menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan termasuk ikan karang, hiu, dan berbagai biota laut lainnya. Penyelam dapat menemukan keindahan dan keberagaman kehidupan laut di sekitar dan di dalam lubang. 4. Penjelajahan Bawah Laut Eksplorasi gua bawah laut di dalam The Great Blue Hole, terdapat gua bawah laut yang menarik bagi penyelam berpengalaman yang ingin menjelajahi rahasia dunia bawah permukaan laut. Dan keberagaman kehidupan laut di sekitar dan di dalam lubang. 5. Keberadaan Arkeologi Fosil dan Catatan Sejarah Beberapa penelitian arkeologi bawah laut telah menemukan fosil dan catatan sejarah yang terkubur di dasar laut di sekitar The Great Blue Hole. 6. Keindahan alam pemandangan bawah laut pemandangan di dalam The Great Blue Hole sangat menakjubkan, dengan air yang jernih dan keindahan warna-warni dari terumbu karang dan biota laut yang hidup di sekitarnya. 7. Penelitian ilmiah Penelitian biologi dan geologi The Great Blue Hole menjadi objek penelitian ilmiah yang penting membantu para ilmuwan memahami sejarah geologis dan keaneka ragaman hayati di kawasan tersebut. Sebelum melakukan penyelaman di The Great Blue Hole atau lokasi sejenis, penting untuk mendapatkan pelatihan penyelaman yang memadai, mengikuti pedoman keselamatan, dan menggunakan peralatan yang sesuai. Penyelam juga sebaiknya memahami kondisi cuaca dan laut yang mungkin berubah-ubah seiring waktu. Penyelam juga sebabnya memahami kondisi cuaca dan laut yang mungkin berubah-ubah seiring waktu.